ini emang di jeda itu kita diam-diam majikan bulat-bulat kita bisa jalan-jalan biasanya di jeda ke sungai kan oh iya iya Masya Allah ternyata masih banyak ya di kira saya gak ada tempat yang bersejarah kayak gini oh gitu ya itu termasuk ada batu yang ditulis dengan bahasa Arab loh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Faiz Selamat dari kota To'ef bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya mudah-mudahan selalu di dalam jindungan Allah s.w.t amin dan rupakan alami sahabat sekarang Museum Asyarif dipadati oleh para PMI TKW dan TKI yang berkunjung ke kota To'ef ini sekitar dua bus sahabat sekarang sudah masuk dan menikmati keindahan dari Museum Asyarif Masya Allah bisa dilihat nih sahabat semakin banyak para PMI yang berkunjung ke kota To'ef ini Masya Allah bisa dilihat nih sahabat seperti biasa tempat-tempat ini memang disenangi oleh para penzioroh karena tempat ini banyak terdapat peninggalan benda-benda terdahulu ya seperti senjata-senjata dan saya sangat senang sahabat karena semakin banyak orang yang berkunjung ke kota To'ef ini maka semakin banyak sahabat baru, teman baru yang bisa bersilaturahmi dan berkenalan di tempat ini Masya Allah bisa dilihat dan ini Masya Allah setelah saya tanyakan ternyata majoritas baru sahabat jadi setiap ada kunjungan itu orang-orangnya banyak-banyak yang baru Masya Allah Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Ini berapa kali ke kota To'ef ini? Baru sesuatu Oh pertama kali? Sudah berapa tahun di Arab Saudi? Dua tahun Udah dua tahun ini baru pertama ya? Gimana Pak ini lihat keadaan kota To'ef? Supi-supi, hardah, supi-supi Bagus, indah Rekomendasi buat yang lain ya? Iya pasti Kam, kam, kam Masya Allah Kalau beliau aja merasa indah Tentu yang lain harus datang ke tempat ini Ya kan? Ditunggu Ditunggu ya? Sekali-kali kita refreshing ke sini ya Iya Biar tahu isi Wajib, kudu, harus Biar tahu isi yang ada di Arab Saudi bukan hanya Masjidil Haram Iya Tapi ada juga kota To'ef ya? Masya Allah Masya Allah Assalamualaikum Ustadz Masya Allah Ini pertama kali Ustadz? Iya pertama kali Bagaimana nih Ustadz melihat museum yang ada di kota To'ef nih? Cukup menakjubkan bagi saya dan sesuatu yang saya tidak terduga sebelumnya bisa nyampe ke museum sini Masya Allah Emang tinggalnya di mana Ustadz? Di Jeddah Di Jeddah ya? Dulunya di Madinah Tapi setelah ada Corona saya pindah ke Jeddah Oke Masya Allah Sudah berapa tahun nih di Arab Saudi? Kurang hampir 2 tahun setengah 2 tahun setengah ya Baru pertama kali ke kota To'ef ya Masya Allah Nasuh Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Oke sahabat kita akan sedikit mewawancarai Motawif yang dari kota Jiddah Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah lagi sibuk nih Masya Allah Dengan Ustaz siapa ini? Amiluddin Gimana nih Ustaz setelah membawa jemaah ke kota Taif ini? Ya syukur Alhamdulillah lah Untuk menambah wawasan Menambah pengetahuan sejarah Untuk memperarah persaudaraan Sesama tenaga kerja Dan juga untuk merefresh Tentang kegiatan-kegiatan kita yang sehari-hari Biar tidak jenuh ya? Biar tidak jenuh Banyaklah hikmah yang bisa kita ambil Bisa bawa Dari perjalanan-perjalanan singkat ini Kalau masalah cuaca Ustaz atau suhu Antara jidah dengan Taif ini ada perbedaan gak Ustaz? Jauh berbeda Antara jidah dengan Taif Taif ini lumayan dingin Berbandingkan jidah yang masih tetap dalam kondisi panas Kalau boleh tahu sekitar berapa jidah nih sekarang? Jidah hari ini 38 Udah mulai kurang juga ya Udah mulai redah Sedangkan disini sudah bermain di angka 23 24 Sudah lumayan Iya betul Masya Allah Kalau boleh tahu terakhir Ustaz ini Ada berapa jemaah yang dibawa untuk siang hari ini? Hari ini ada sekitar 80-an mungkin 80 jemaah ya? 2 bus Masya Allah Dan ini mayoritas para PMI ya? Atau TKI atau TKW ya? Ya Yang dari kota mana ini Ustaz? Mereka rata-rata dari kota jidah Oh jidah ya Masya Allah Rata yang dari kota jidah Oke terima kasih Ustaz ya Ya sama-sama Masya Allah Ini sahabat kemarin yang sempat viral nih Kemarin hanya bawa satu bus Sekarang bawa berapa mbak? Oh sekarang Alhamdulillah bawa 2 bus 2 bus ya Masya Allah Ternyata semakin banyak yang tertarik ke kota taif ya Masya Allah Ini Ustaz yang termasuk ledernya Yang sering mengumpulkan jemaah Dari para TKW atau TKI yang ada di kota jidah Inilah TKW sukses Yang Masya Allah kemarin viral mbak Masya Allah Iya Masya Allah Saya Alhamdulillah masuk Youtubenya Mas Fais Selamat ya Masya Allah Terima kasih mas Kayaknya ini banyak para TikToker yang dibawa sekarang Iya ini TikToker semua ini Oh TikToker semua ya Arti TikToker dari jidah Oh dari jidah ya Jadi mayoritas para TKW atau PMI itu ngambil foto disini sahabat Karena memang disini banyak koleksi-koleksi benda-benda antik ya Dari tahun 1926 sahabat Masya Allah Masya Allah Pokoknya saya senang banget Karena semakin banyak Para Apa Para PMI yang berkunjung ke tempat ini Tuh bisa dilihat Semuanya sambil menikmati Sampai duduk-duduk santai nih Masya Allah Masya Allah Masya Allah ternyata Ini Ternyata sahabat ini bukan hanya orang Indonesia Tapi ada juga orang Filipin yang bergabung ke sini mbak Sahabat Nanti kita coba nanya-nanya ya Ternyata ada orang Filipin nih sahabat yang ikut lombongan Kamu setakah? Baik Saya kira orang Filipin Orang Indonesia mbak Iya Dari mana? Dari Kerawang Oh Kerawang ya Ini udah pertama kali atau udah sering ke sini mbak? Baru pertama kali Oh pertama kali ya Tinggal aslinya di mana mbak? Tinggal aslinya Iya aslinya di mana? Apa di Mekah atau di mana? Oh di Jeddah Oh di Jeddah Sudah berapa tahun di Jeddah? Udah 4 tahun 4 tahun ya? Baru pertama kali ke kota Taif? Iya Masya Allah Ini kainnya barusan foto-foto video apa? TikTok Bukan 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 story aja Oh story Saya kira tiktoker Soalnya orang Jeddah tuh Bukan ya? Oh ini tiktokernya ini Semen dari Jeddah juga mbak? Bukan Dari mana? Dari tadi Masya Allah Ini sekarang ada di mana ini mbak? Ini di toko mainan anak-anak Masya Allah ya Oh jaman dulu ya? Jaman dulu ini Perabotannya Gimana ya? Ada kelereng Oh kemana kelereng? Oh itu kelereng Ada bebek-bebekan Pokoknya Kalau mbak dulu mana yang sering mainin? Pistol-pistolan? Panggal Mananya Panggal Apa tanggal? Ini nih Panggal nih Oh yu-yu Eh bukan ya Yoyo Masya Allah Masya Allah Itu sepeda jaman dulu saya itu Oh ini? Iya Masya Allah Sama ini nih yang digantung nih Orang kaya berarti Kalau udah main kayak gitu Iya Masya Allah Ini Masya Allah Ceria terus mbaknya ini Iya Hah? Iya Ya selamat Masya Allah Oh ternyata ada subscriber saya nih Sama disini Pertama kali mbak kesini? Iya pertama kali kesini Pertama ya? Pertama kali kesini Alhamdulillah Udah berapa tahun nih Di Arab Saudi? Baru dua tahun Baru dua tahun pertama kesini ya Gimana mbak perasaannya di kota Thay? Bahagia Bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah ya Rekomendasi ke yang lain ya? Iya Oke insya Allah Sama-sama Masya Allah Ini sahabat ya Begitulah hidup Begitulah Dinamika kehidupan Para PMI Baik PMI Ataupun TKW Yang ada Di Arab Saudi Betul mas? Iya betul Oke Rekomendasi untuk yang lain Bisa berkunjung kota Thay ya Yang lainnya mudah pun Yang belum bisa kesini Insya Allah Bisa disini Jaman-jaman apa? Barang-barang Jaman-jaman dahulu Masya Allah Subhanallah saya sampai merinding Masya Allah Gak menyangka ya Ada tempat-tempat Yang bisa datang Sehingga Tahu saya cuman Apa? Jabal itu dua Oh Jabal Hadha itu Ternyata di dalam To'imnya banyak juga Tempat yang bisa Kali ini bisa masuk Masjid Abdullah bin Abba Masya Allah Berapa tahun sudah disini? Disini saya udah 10 tahun 10 tahun? 10 tahun? Pertama kali masuk ke tempat ini ya Pertama kali Kalau ke Ta'ibnya saya sering Sering ke Ta'ibnya Cuman ke Al-Hadha'nya ya Oke Pokoknya sahabat ya Tidak semua orang yang berkunjung Ke kota Thay Itu Sampai ke tempat-tempat Yang bersejarah Oleh sebab itu Kalau ingin ke kota Thay Bisa Menghubungi Fa'i Selamat Atau Fitriah Tur Boleh dulu Oh boleh 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 Karena Fitriah Tur itu Selalu membawa Ke tempat-tempat Yang jarang dikunjungi Betul kan? Betul 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 Masya Allah Jadi yang tadinya Tidak tahu Jadi tahu Betul Yang tadinya Emang di Jeddah itu Kita diam-diamajikan Bulak-bulak Bulak-bulak Alhamdulillah kan Kita bisa jalan-jalan Biasanya di Jeddah ke sungai kan? Wahara Tahun sekali doang itu yang kameran Hadigah Oh iya Masya Allah Ternyata Masih banyak ya Baru kali ini Saya tahu Dikira saya Gak ada Gak ada tempat-tempat yang bersejarah Kayak gini Oh gitu ya Itu termasuk ada batu yang ditulis Dengan bahasa Arab loh Batu besar tuh Oke Amin 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 Masya Allah 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 Oke Biar Baktunya itu Oke demikian sahabat Suasana terbaru Dari Museum Asyarif Bersama 80 para PMI Baik TKI dan TKW Yang sekarang Sudah Banyak berkunjung Ke kota Ta'if Sekali lagi sahabat Jangan lupa like Comment and subscribe Supaya saya lebih semangat Untuk memberikan Informasi terbaru Tentang Perkembangan Yang ada di Arab Saudi Khususnya Kota Mekajid Da'if dan Madinah Dari kota Ta'if Karena ini busnya Sudah siap sahabat Tuh bisa dilihat busnya Ada dua bus Dari kota Ta'if Yang ingin mengetahui Tempat-tempat yang bersejarah Yang lain Ikuti terus Videonya Fa'i Selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati